Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Iya, jadi ini Kak Rani untuk yang PJ Blok 9G kan Kak Rani sama Kak Rido. Nah, tapi malam ini yang ngajar kalian nanti Kak Rifki dulu ya. Nah, jadi disini ada Kak Rifki dari Unsri yang ngajar skenario Blok 9 kalian. Oke. Oke, Kak. Oke, sudah kakak kasih ke Kak Rifki lagi. Silakan. Baik. Ya, Kak Rani. Oke, ini screen sharing-nya ya. Ini ntar. Udah kelihatan ya? di ininya, gadget-nya. Kelihatan ya, Kak. Oke, ini jadi skenario A ya. Blok Neuro. Ini kakak review ulang ya. Ceritanya ini. Mimit kan? Seorang anak laki-laki ya. usia 7 tahun. Usia 7 tahun. Nah, jadi ini kalau kita ini dibawa keluarganya ke IGD. Rumah sakit dengan keluhan kejang. Kelonjotan seluruh tubuh ya. Berarti ini keluhan utamanya ya. Chip komplainnya. Kejang kelonjotan. Nah. Jadi, kalau kelonjotan itu kalau nama lainnya mungkin kalau mau nyari klonik ya. Nah, seluruh tubuh sejak 15 menit yang lalu. Nah, ini durasinya Pak Arte. Eh, onset-nya ya. Onset dari kejangnya. Jadi, memang kalau dalam anamnesis neuro ini harus ini ya, ditanyakan kalau mnemoniknya biasanya OPQRST ya. Dari O-nya ini onset ya. Nah, ini kejang masih berangsung. TIGD ya. Nah, habis itu kejang sejak 3 jam yang lalu Mimit sudah kejang 2 kali. Nah, frekuensinya ya. Nah, dengan lama setiap kejang kurang lebih 15 menit. Nah, durasinya. Habis itu interval antar kejang kurang lebih 1 jam. Dan diantara kejang Mimit tampak lelah serta masih bisa berkomunikasi. Nah, kalau dia masih bisa berkomunikasi ini kan berarti tidak ada penurunan kesadaran ya. Pencast. Nah, jadi ini termasuk kalau kita mau klasifikasiin pasien kejangnya itu ke kejang yang simplek. Nah, kalau saat misalnya lagi jaga di IGD ini dapat pasien kejang, kita memang sebenarnya kalau dari anamnesis sudah bisa dapat bayangan diagnosis. Tapi memang sebenarnya kalau dalam triasenya itu kita harus langsung abisi ya kalau kita telaksana. Tapi jadi minimal kita pasang oksigen sama mengamankan RW-nya. Terus baru kita sebenarnya bisa ke RPD ya, reward penyakit dahulu kalau sudah aman primary survey-nya tadi. Nah, ini setelah digali lebih lanjut, ini satu minggu yang lalu kan, mimit ada demam tinggi. Nah, kejang ada demam nih, berarti kemungkinan ada infeksi. sakit kepala dan leher terasa kaku. Nah, sakit kepala itu sebenarnya kalau di neuro ada anamnesis lebih lanjut ya. Tapi karena ini bukan sebagai keluhan utama, jadi ini tanda untuk peningkatan TIK-nya. Tekanan intrakranial. Nah, ada sakit kepala terus leher terasa kaku ini kemungkinan ini kaku kuduk. Tapi kan baru dari cerita pasien kalau kaku kuduk di pemvis-nya. Nah, lalu mimit diberikan obat oleh ibunya penurun panas di warung namun keluhan tidak berkurang. Dua hari yang lalu keluhan bertambah parah yang disertai dengan mual muntah. Nah, kalau mual muntah ini kemungkinan ini ada keterkaitan sama nervus fagus. Karena fagus itu pengembara dia sebenarnya nervus cranialis tapi dia bisa sampai penjelarnya ke lambung ke digestif. Jadi, itu lah ada muntah tapi dia ngomong isi muntah apa yang dimakan. Nah, sebenarnya ini muntah boleh kita tanya untuk clue ini ya clue untuk trauma kapitis. jadi karena kalau biasanya tapi kalau trauma kapitis ini dia muntah yang proyektil tapi tapi kalau disini kan apa yang dimakan jadi sebenarnya trauma kapitis kurang diprioritaskan sama terus kita perlu tahu riwayat cedaranya nah habis itu nah disini dia ngomong tiga minggu sebelumnya mimit pernah mengalami gusi bengkak dan bernanah nah ini kalau jelas kalau nanah itu kan sebenarnya leukosit leukosit yang meningkat jumlahnya nah jadi nanti kalau leukosit meningkat ini berarti memperkuat memperkuat tadi yang clue demam dari anamnese sebelumnya yang menunjukkan adanya riwayat infeksi mempertegas infeksi gusi bengkak kenapa dia ini ngasih clue gusi gusi ini kan termasuk kalau gigi itu kan ada di kafum oris istilahnya nah kafum oris ini kalau secara anatomi ini tetangga dari sistem saraf dekat dari CNS jadi nanti ya karena ya gusi ini kan gigi ada di maksila mandi bula kayak itu kan nah ada vaskularisasinya perdarahannya nah terus dokter gigi dia ngomong dikasih obat tapi tidak diminum teratur nah ya kemungkinan ini kalau obat yang dikasih ini kan antibiotik ya nah antibiotik biasanya anti nyeri ya nah nah tapi kalau antibiotik ini yang kalau dia gagal disiplin pasennya nah ini kan kemungkinan ada resistensi sama penjalaran penyebaran infeksinya jadi yang awalnya cuman di gusi nah ini kalau dia nyebar karena ada keluhan tadi kejang nah ini kemungkinan ada ke CNS ya sistem sarap pusat nah itu petunjuk kemudian rewrite imunisasi lengkap nah kalau imunisasi sebenarnya kaitannya ke kejang itu bisa ke encefalitis sebenarnya kalau di idai itu ada sebenarnya vaksin khusus jepenis encefalitis walaupun sebenarnya ada misalnya yang mungkin itu untuk BCG kan ke TB meningitis TB juga mungkin ini tapi kalau sekali lagi kalau imunisasi kan cuman untuk kekebalan tidak bisa jadi clue yang pasti sebagai ibaratnya faktor risiko tujuan ditanyakan nah terus dia ngomong rewrite kejang sebelumnya tidak ada jadi ini menyingkirkan sebenarnya itu dari anamnesis kemungkinan epilepsi kejang akibat epilepsi karena kalau epilepsi biasanya itu ada pengulangan terus kalau keluarga dengan keluarga yang sama tidak ada ini tujuannya kita meningkirkan faktor risiko genetik karena kalau epilepsi juga itu bisa di wariskan secara genetik melalui mitokondria ibu nah ini pada pasien tidak ada kemudian ditanyakan juga rewrite kontak dengan penderita TB nah kalau TB ini DD meningitis etiologi meningitis TB gitu nah ini dia kurang diprioritaskan nah oke dari RPD ya anamnesis selesai baru kita kalau dari anamnesis kan tadi bisa sebenarnya kita tegakkan diagnosis 60-70% nah jadi kita mau cari di PEMVIS ini kita singkirkan 40% yang kurang mendukung dari anamnesis tadi nah contohnya dari kesadaran kalau i4 berarti mata buka spontan buka spontan nah m6 m6 ini kan berarti motorik motorik geraknya 6 itu mengikuti perintah nah V-nya ini verbal dia bisa diajak ngomong nyambung nah ini kan skor GCS Glasgow koma skillnya berarti dia komposmentis sadar penuh nah kalau pasien komposmentis ini kemungkinan yang masih bisa terjadi itu adalah kalau tidak meningitis nah itu kejang demam nah tapi kan sebenarnya bisa juga epilepsi tapi epilepsi dari anamnesis tidak ada rewet genetik nah kalau epilepsi bisa saja dia masih sadar nah tapi kalau dia encefalitis nah encefalitis ini dia dapat disingkirkan dari GCS ini karena encefalitis itu ada trias encefalitis harus ada penurunan kesadaran nah penurunan kesadaran dan kemudian ada demam sama kejang nah itu trias untuk encefalitis nah jadi kalau di kasus masih komposmentis kita lebih mungkin meningitis atau kejang demam nah kemudian kalau dari TTV ini oke TD 90.65 ini menunjukkan circulationnya aman belum ada shock jadi nah kemudian Nadi masih 110 kali per menit isi dan tegang cukup jadi tidak ada shock kemudian heart rate 24 nah 24 berarti dia masih breathingnya kalau normal nah tapi suhu ini suhu ini keyword keyword untuk demam nah hiperpirex jadi memang ini mendukung yang namanya infeksi infeksi tadi berarti nah kemudian kita lihat BB dan TB BB dan TB ini kita sebenarnya ke growth chart nah growth chart itu untuk anak 7 tahun CDC nah itu kita interpretasikan ini tujuannya nanti kita mau cek apakah ada gizi buruk ini bisa jadi etiologi etiologi infeksi terutama yang kalau immunocompromise lebih ke HIV maupun TB tadi apakah dia ideal ini ini guna ada data antropometri nah kalau BB ini nanti kita korelasinya nanti ke perhitungan dosis obat nah karena kalau di anak kan dosisnya itu harus rata-rata per kilogram berat badannya nah jadi 23 kg nah kemudian ke keadaan spesifik kalau keadaan spesifik ini di kepala pupil isocore nah ini isocore iso kan artinya sama artinya kanan-kiri ukuran pupilnya itu sama nah ini berarti ini singkirkan kenapa mau kita cek ini ini petunjuk herniasi herniasi cerebri nah jadi kalau dia sudah isocore itu gawat pasiennya berarti ada herniasi itu artinya turun salah satu lobus otak nah menekan lobus lain jadi ini kaitannya ke tekanan intrakranial juga nah kalau trismus ini tujuannya kenapa kita tanyakan trismus ini untuk menyingkirkan didi dari tetanus karena tadi pasien ada riwayat infeksi kalau tetanus kan termasuk jenis infeksi saraf juga yang sering terutama kalau ada risiko terjatuh atau terpapar luka kotor nah kalau dari leher pembesaran KGB nah ini KGB ini sebenarnya untuk mempertegas infeksi karena KGB kaitannya untuk produksi produksi WBC jadi kalau infeksinya itu sudah parah biasanya ada pembesaran KGB juga dan juga ini sebenarnya DD untuk lipadenil pati kalau torak ya dalam batas normal kalau torak kemudian lanjut ke abdomen dia perut datar lemas tidak ada epistotonus epistotonus ini dia petunjuk untuk tetanus juga perut keras seperti papan seperti papan karena tonus meningkat nah itu jadi kalau heparanlian tidak bisa dinilai berarti hematologi dianggap normal biasanya heparanlian ini pada kasus-kasus seperti talasemi yang membesar lalu ekstremitas ekstremitas ini ada gerakan tonik 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 berarti tonus otot tonus otot klonik tadi di anamnesis memang sesuai kelojotan kan udah disebut jadi ibaran kalau tonus dia keras aja kalau kolonik tangannya bergerak pada semua ekstremitas kalau semua berarti bilateral berarti termasuk yang kejang general beda kalau dia unilateral kalau dia kejang unilateral dia termasuk namanya parsial keadaan spesifik ekstremitas selesai baru kita ke status neurologikus status neurologikus ini khusus saraf jadi kalau nervus craniales craniales tidak ada kelainan jadi kenapa nervus cranialnya mau kita cek karena ini ibaratnya cerminan refleksi refleksi gangguan dari parengim otak parengim otak kan parengim itu sebenarnya selain parengim ada penyusun TIK ada yang tadi darah sama ke CSF ini biasanya kalau di kasus kasus yang ini TIK ada hukumnya hukum Monroe Kelly jadi kalau menurut hukum Monroe Kelly ini dia ketiganya harus seimbang kalau salah satu ada yang meningkat yang lain harus turun contohnya kalau misalnya nervus craniales craniales terganggu pada kalau misalnya darahnya terlalu banyak ini pada stroke biasanya memang ada gangguan di craniales bicara pilu kemudian deviasi petosis di mata lalu kalau ke fungsi motorik fungsi motorik ini nanti kita kalau gerakan kekuatan belum bisa dinilai kalau tonus ini hipertonik mendukung pemeriksaan ekstremitas tadi kemudian refleks fisiologis yang meningkat dan ada refleks patologi lalu kalau fungsi sensorik ini tidak ada kelainan ini keywordnya untuk kediagnosis rengsing meningial positif ini bisa kita diagnosis kerjanya untuk ke meningitis mengapa ini meningial ini kalau dia negatif ini baru kita kasus kejang demam kaku kuduk dan kernik yang diperiksa disini jadi kalau secara konsep dari skenario tadi pasan datang dengan kejang kejang nah ini kejang ini dia istilahnya tadi disebutkan namanya tonic klonik kejangnya tonic klonik tonic klonik kemudian tadi kita ada dari anamnesis kemudian dari pemeriksaan fisiknya tadi kita ada demam kemudian rangsang meningial positif nah rangsang meningian positif nah itu petunjuk ya ke meningitis tadi ya nah untuk diagnosis kita ya nah jadi ini clue tiga clue ini yang di apa tuh yang diceritakan sama skenario ya nah kalau penurunan kesadaran ini kan tidak ada nah jadi kalau kita misalnya bicara kepat pesawat kenapa sih bisa terjadi kejang nah kejang ini dia dia istilahnya peningkatan neurotransmitter neurotransmitter yang bersifat excitatorik nah yang excitatorik itu kan yang meningkatkan aktivitas kayak itu nah otomatis kalau excitatorik meningkat ini inhibitorik inhibitorik turun ya nah contohnya gabah ya nah jadi neurotransmitter kenapa bisa imbalance ya nah ini otomatis kalau dia imbalance ini pasti ada gangguan di produsennya nah gangguan produksi itu dia di neuron ya nah artinya di neuron terjadi apa nih nah neuron kan itu sel ya sel itu biasanya bisa dia nekrosis nah kalau secara teori nekrosis atau sel neuron itu mati ada beberapa penyebab ya nah penyebabnya itu dari misalnya radikal bebas bisa juga faktor sebenarnya intrinsic dan extrinsic ya kalau extrinsic kan dari luar radikal bebas bisa juga dari intrinsic ya nah intrinsic ini itulah tadi genetik tapi pada pasien itu udah ada kan tadi tidak ada riway genetik jadi bisa disingkirkan genetiknya nah kemudian dari radikal bebas ini kenapa bisa muncul radikal bebas ini dilepas karena ada yang namanya inflamasi nah inflamasi itu kan menghasilkan yang namanya kalor kalor nah ini balik ke konsep termodinamika dulu ya setiap yang namanya pelepasan kalor reaksi exoterem yang membebaskan kalor itu akan ada yang namanya kalau dia tidak sempurna menjadi radikal bebas nah radikal bebas inilah yang sebenarnya nanti kalau lebih dalam lagi itu akan menurunkan oksigen menurunkan oksigen kita tahu oksigen kan untuk metabolisme metabolisme dari neuron gagal nah itulah jadi dia mati tidak bisa dapat nutrisi nah inflamasi ini munculnya ya sebenarnya kalor ini kalau dalam istilah biologi itu sitokin sitokin nah ini dilepas karena ada yang namanya infeksi tadi nah kita infeksinya ini yang harus yang harus lebih digali ini infeksinya belum tahu pada kasus ini nah untuk tahu infeksi kita perlu yang namanya nanti pemeriksaan penunjang nah pemeriksaan penunjangnya ini itulah kita follow up sebenarnya di perujukan penunjangnya penunjangnya itu nanti gold standard untuk meningitis itu sebenarnya ke lumbal fungsi ya nah dari lumbal fungsi itu nanti kita bisa tahu gambaran apakah dia bakteri ya nah biasanya nanti ini akan nyinkirkan di D bisa bakteri yang paling kemudian TB lalu bisa juga nanti sebenarnya virus dan jamur nah ini jadi yang masih menjadi misteri ya di kasus ini ya jadi terus kalau sudah dianggap meningitis ya nah pasien itu mau diapain ya nah gimana tuh ya kita kan harus kasih obat nah obatnya dasarnya dari mana ya karena ini tadi sel injuri ya ada penurunan energi di metabolisme nah ya nanti sebenarnya metabolisme ini lebih jauh lagi ya kaitannya ada ke pH pH turun berarti asidosis ya sebenarnya itu ya nah ada yang namanya fasodilatasi jadi lebar ya pembuluh darah nah pembuluh darah lebar volume dari darah di otak itu meningkat ya cerebral blood flow blood volume ya meningkat jadi naiklah ini tekanan intrakranial nah kita balik lagi ke yang namanya tadi hukum hukum monrokeli tadi nah bisa terjadi herniasi cerebral itulah kita cek tadi pupilnya isocor tapi ya berarti pada pasien tidak ada nih cerebral herniasi ya kemudian kalau kita mau cek lagi intrakomplikasi ya cerebral edema nah itu sebenarnya lebih ke CT scan nantinya tuh nah kemudian nah cerebral edema ini juga bisa disebabkan akibat dari hidrosefalus nah hidrosefalus tapi itu dari lingkar kepala ya sebenarnya itu lingkar kepala pasien itu sudah kelihatan dan mungkin orang awam juga merasa aneh dari anamnesis ada petunjuk keluhan orang tuanya ya nah tapi pada pasien tidak ada tadi itu kan nah cellular swelling pemekakan sel ya pemekakan sel ini bisa terjadi karena tadi ada inflamasi ada demam pada pasien itu kemudian blood brain barrier sawar darah otak itu rusak nah ini sawar darah otak kaitannya itu ke meningan sama penjalaran infeksinya tadi ya tadi ada riwayat sakit gigi ya infeksi gigi nah jadi apa saja itu arteri vaskularisasi dari gigi berjalan ya sesuai anatomi di cranial ya menuju ke sistem serap pusat melewati blood brain barrier ini nah lalu reaksi radang ini juga bisa mengakibatkan yang namanya vaskulitis radang pada pembuluh darah nah radang pada pembuluh darah ini tapi ini biasanya penyakit kawasaki ya ada riwayat-riwayat apa demam berulang dan kronis ini biasanya nah ini bisa juga menyebabkan cerebral ischemia tapi pada pasien kan dia ngomong baru kali ini terjadinya kan jadi kurang mendukung ya untuk kasus ini ya cerebral ischemia tadi juga bisa diakibatkan dari penurunan tekanan perfusi dari otak nah ini kita main ke anatomi sirkulus willisi nantinya jadi itu dan sebenarnya ke cvd kaitannya karena pada pasien tidak ada riwayat darah tinggi sebelumnya nah jadi ini cvd bisa disingkirkan itu biasanya pada dewasa ini kalau secara seluler bagaimana kondisi dari membran antara terminal sinaptik sinaps antar sel neuron jadi kan ini ada popa natrium kalium ATPase ini untuk yang mengatur keluar masuknya neurotransmitter zat-zat metabolisme jadi salah satu ianya ini NA plus ini nanti kalau di rotinap harus di follow up dipantau karena pada pasien kejang ini sering ada komplikasi hiponatremi nah itu ini kalau dari basic science ini jadi pertimbangan kita kalau elektrolit di pasien kejang itu harus dipantau untuk di mitokondria ini gambaran aspek selulernya jadi mitokondria tadi untuk respirasi sel respirasi sel inilah kaitannya kenapa kalau dia ada kerusakan di mitokondria bisa terjadi yang namanya iskemi pada si neuronnya sehingga produksi neurotransmitter ini bitorik tadi menurun excitatorik meningkat kerusakan sel tadi dan kalau untuk anonesis riwayat keturunan tadi inilah mitokondria itu berperan pada pewarisan untuk MTDNA ini secara genetik kenapa epilepsi itu kita harus singkirkan tadi di kasus berdasarkan anonesis karena mitokondria ini DNA mitokondria itu hanya ada di ovum jadi biasanya ini secara maternal genetik lewat ibu itu diturunkan inilah kaitannya nanti kalau dia sudah kogenital gangguan stress oxidatifnya itu bisa lebih lama lebih sering berulangnya pengobatannya lebih lama ini gangguan inhibitoriknya tadi seperti GABA jadi itulah patofisiologi kejang nah ini jadi kalau aspek molekuler ini bisa secara mendel walau warisan sifatnya adanya ROS radical oxygen species yang tadi species oxygen yang radikal radikal bebas yang mematikan sel oke jadi kalau untuk terapi ini kita pilih antibiotiknya ini keywordnya adalah terapi causal jadi causal ini menurut penyebab kalau penyebabnya kalau di kasus ini kan tidak ada riwayat TB tadi jadi kita anggap suspek dia kasusnya ini suspek ad causa bakteri kan meningitisnya kan karena tidak ada riwayat kontak dengan pasien tuberculosis tadi dari korpulmo juga normal kalau korpulmo misalnya ada rongki itu bisa jadi petunjuk ada TB dan juga ada anamnesis batuk lama penurunan berat badan dan juga keringat dingin itu OAT justru terapi causalnya jadi kalau pasien kita ini kasus skenario ini antibiotik ini tapi dia jangan tidak bukan antibiotik seluruh seluruh jenis antibiotik dia harus yang bisa lewat blood brain barrier seperti amino glikosid ini contohnya karena apa blood brain barrier ini sawar barrier itu artinya sawar jadi kalau sawar itu ibaratnya itu sekat jadi ini sebenarnya lipofilik suka lemak karena tujuannya yang apa kalau adanya lemak lemak ini kan padat kalau padat ini dia secara molekul bisa mendukung proteksi otak proteksi karena kan otak itu organ vital jadi dia diproteksi bersama tengkora jadi ibarat bantalan tengkora sebelum ke otak nah itulah jadi tapi kalau dia perlindungan istilahnya menguntukkan tapi kalau untuk pengobatan ini justru lebih sulit jadi itulah antibiotiknya khusus ya harus yang lebih istilahnya ukuran molekulnya lebih kecil sehingga padatan tadi lebih jadi tembus ya inilah sebenarnya kalau secara penelitian ini kalau di RSMH ini seri meningitidis penyebab yang paling banyak nah ini yang cocoknya adalah golongan cefalosporin ceftriaxon 100mg per kilogram per hari kalau berat di pasien itu kan BB-nya 23 misalnya tadi kan 23 kg berarti kalau kita kali pasien kita kasih 2300 miligram per hari nah ini dosis tunggal jadi satu kali suntikan maksimumnya 4 gram per hari ini kan kalau kita kali 2300 lewat dengan 4 gram jadi tidak boleh jadi sudah dosis maksimal kita ambil itu contoh kalau misalnya case di koas nanti jadi argumennya itu 4 gram karena dari dosis berat badan sudah lewat nah tapi kalau ceftri tidak ada ini boleh alternatif cefotaksim 300mg per kilogram per hari 3-4 dosis jadi itulah lebih ribet makanya kalau ada ceftri enak lebih praktis dosis tunggal nah bisa juga kalau cefotaksim harus ada vancomisin tiap 6 jam 15mg per kilogram maksimal 500mg tiap 6 jam 7-14 hari EBM Evident Based Medicine maksudnya ini berdasarkan penelitian dari jurnal level 1 direkomendasi jadi ini bila vancomisin tidak ada boleh nih ada alternatif lain bisa ampicillin cephalosforin nah tapi nanti antibiotik ini kita ikuti resistensinya jadi jangan kita istilahnya memberikan kalau dia sudah resisten itu sia-sia nah jadi nanti terus nah edema otak edema otak karena kok bisa timbul edema nih kak edema kan gangguan permeabilitas tadi ya permeabilitas kapiler nah ini permeabilitas tadi kalau dari patofisiologi itu tadi kan ada yang namanya fasodilatasi nah itulah jadi kita berikan untuk edemanya ini corticosteroid nah dexametason 0,2-0,3 mg per kilogram per kali ya 3 kali sehari selama 4-5 hari nah terus edeksa ini juga bisa untuk reaksi imunologis sebelum pemberian antibiotik nah tapi ini saling ini ya saling apa buah simalakama ini antibiotik dengan edeksa ini kalau di farmako ini saling tumpang tindih ibaratnya memang kita kalau antibiotik ini kan tujuannya hambat bakteri tumbuh bakteri tumbuh jadi bakteri ini harus dibunuh tapi kalau dibunuh kan butuh tentara nah tentaranya ini imun ini nah kalau kita mau kasih deksa deksa ini justru imunusupresan nurunkan jumlah tentara itu jadi masih jadi perdebatan nah kalau supportive nah ini terapi supportive artinya pendukung jadi kalau pendukung itu kita kasih cairan sesuai kebutuhan maintenance nah kalau maintenance ini sebenarnya ada yang namanya rumus holiday segar nah ini nah ini nanti ke rumus untuk ke anes anestesi jadi itu maintenance berdasarkan berat badan berat badan dan ESWL estimated loss EWL nah itu ada cairan yang hilang ini ke fisiologi cairan sebenarnya nah kemudian nutrisi kita perlukan adekuat terutama protein karena protein ini kan zat pembangun untuk meregenerasi sel sel neuron yang rusak karena terus kejang diatasi ya sel penatalan kejang demam sampai diketabui sequel sequel ini kelanjutannya nah terus kalau TIK naik TIK naik ini tandanya kesandaran menurun progresif tenus otot meningkat atau kenjang tidak teratasi kemudian fontanella menonjol beradipnu penurunan RR atau tekanan darahnya naik jadi ini kalau TIK ini kita kasih manitol untuk TIK manitol ini sebenarnya kalau jaga di IGD itu kolop ini terapi cairan sebenarnya jadi dosisnya 0,25 sampai 1 gram per KGBB per kali per infus 30 sampai 60 menit diulang setelah 8 jam nah terus oksigen ini untuk yang namanya tadi hipoksianya hipoksia terus pembersihan jalan nafas nah ini jadi tujuannya kenapa maksudnya dibersihkan jalan nafas itu dengan suction nah suction terus bisa opa orupa ringel airway atau gudel ini karena untuk cegah lidah jatuh jadi kalau lidah jatuh ini bisa kalau kita gambar anatomi ini lidah normal di depan tapi kalau dia pada kejang kalau dia normal airway lancar oksigen mau masuk tapi kalau saat kejang lidahnya itu bisa nutup airway jadi oksigen tidak bisa masuk jadi kita harus pasang opa dan suction suction biasanya kalau dia ada rendir dan juga opa untuk mencegah dia ngegigit lidahnya juga pada pasien kejang itu sering dan juga fungsi vital kita awas sih nah ini jadi kalau kita mau follow up ini pantau 1-2 hari pertama 24-28 jam nah ini yang namanya syndrome inappropriate antidiuretic hormone S-I-A-D-H jadi kita S-I-A-D-H ini kaitannya ke elektrodit jadi dia bisa retensi air kemudian ada gejala gastrointestinal digestive anorexia tidak mau makan mual muntah kemudian ada gejala neurologik bisa juga lelah pusing kejang perubahan pada pupil dan koma nah ini kata kakak tadi yang dari membran selnya laboratoriumnya iponatremi ini karena ada di membran sel tadi membran sel neuron kan neuronnya rusak jadi dia bisa rendah natriumnya pompa natrium kalium atipiase itu jadi kita selama 1-2 hari pertama harus pantau kemudian urea nitrogen dan kreatinin darah rendah kaitannya ke metabolisme tadi kerusakan neuron natrium urin bansi uresis urin jadi kalau ini sebenarnya kalau terapi iponatremia ini ke spesial sana tapi ini good to know kita sebagai dokter umum dia nanti jadi kalau misalnya nih kalau kalian intensif atau ketika koas jaga disuruh koreksi natrium dari konsulen nah ini bayangannya dari sini karena meningitis itu jadi kita hitung dalam milimol kemudian dipakai NACL 15% ini secara klinis kompetensinya jadi tindak lanjutnya kita awasi jadi cairan elektrolit nah lingkar kepala lingkar kepala ini diukur nah jika ubun-ubun besar belum nutup nah 48 sampai 72 jam pemberian antibiotik adekuat belum ada perbaikan nah kita ini lihat tandanya ada KU memburuk panas tetap tinggi kesalahan menurun kencang sulit diatasi jadi kita cek komplikasinya dengan pemeriksaan penunjang lumbar fungsi ponduskopi transiluminasi sama USG kepala nah ini edukasi kepasyen jadi kalian saat inform concern itu ibaratnya jadi omong ke keluarga bahwa ada komplikasi komplikasi dari meningitis ini komplikasinya bisa mengancam nyawa tadi kan bahkan nah jadi itulah mengapa kita perlu adanya pemantauan lebih lanjut nanti gejala sisa defisit dan juga ada tumbuh kembang anak pasca rawat nah kalau komplikasi ini kita bagaimana meminimalisir nah itulah kita rawat inap karena tentunya rumit kalau dia mau rawat jalan mau cek elektrolit tiba-tiba LP atau tiba-tiba kejang lagi nah dan kalau gejala sisa defisit ini itulah dia kontrol poli walaupun dia nanti sudah selesai MRS harus dikontrol di poli termasuk untuk tumbuh kembang karena mengapa tumbuh kembang ini takutnya kita kalau ada neuron rusak ada gangguan belajar emosional dan lain-lain karena saat kejang itu dia tidak spesifik ke lobus mana yang harus rusak sementara fungsi anak itu kan kognitifnya masih luas ya masa depannya masih panjang jadi kalau dari prognosis ini ada dua sebenarnya komplikasinya itu ada yang segera sama yang lebih lanjut nah kalau yang segera timbul ini TIK naik tadi necrosis atau infak otak ventriculitis radang di ventricle ventricle ini kan untuk produksi CSF cerebus spinal fluid kemudian gangguan nervus granulis karena kan ini cabang langsung dari otak SIADH tadi gangguan untuk perkemihan kemudian subdural MPMA MPMA ini berarti ada nanah nanah di lapisan kalau meningan tadi kan subdural dural itu dibawa meningan bagian dari meningan duramater arnoid dan piamater kalau abscess ini sebenarnya bisul abscess cerebri karena ini bisul ini kan ada bisa saja infeksinya belum tuntas kalau bakteri contohnya streptococcus kemudian komplikasi lebih lanjut karena terkait dengan neurodevelopmental anak tadi perkembangan sistem sarap anak bisa nanti ke mental pendengaran dan pengkhianatan kalau mental itu berarti lebih ke limbik sistem limbik neuron-neuron di ganglia basalis kalau pendengaran ini lobus temporal kalau penglihatan kenapa bisa terjadi karena ada gangguan di occipital kemudian hidrocephalus komunikan ini terkait dengan sistem ventricle CSF CSF ventricle tingkah laku ke limbik juga tadi vestibular ini biasanya keseimbangan keseimbangan vertigo berputar-putar keluhannya menyeri kepalanya kemudian hemiparesis ini hemip unilateral kelumpuhannya atau quadriparasis bahkan keempat alat gerak tangan kaki kanan kiri dan juga epilepsi nah epilepsi ini karena dia sudah rusak ya nah neuron rusak tadi jadi dia ini ibaratnya kejang berulang ya jadi kalau mau misalnya pasiennya nanya dok kapan saya pulang dok jadi tanya dulu bu antibiotiknya sudah belum 7-10 hari lalu lalu kita tanya lagi misalnya bangsal atau lagi ronde klinisnya sudah membaik belum demamnya turun atau belum kemudian ada kejang lagi atau tidak gitu lalu LCS sebenarnya gold standard baku emas kalau bisa LCS diperiksa lagi sebelum pulang itu kita harus pastikan normal terus kalau misalnya klinis ini apa tuh kriteria untuk menunda pulangnya kalau misalnya di klinis baik tapi LCS belum normal tapi ada perbaikan dibandingkan ILP pertama jadi jumlah selnya 60-120 per mm3 jadi antibiotik kita teruskan diteruskan antibiotik ini selama 14 hari untuk pemakaian ampicillin dan kloram penicol nah 10 hari untuk sepotaksim dan seftri jika klinis tak baik penderita dipulangkan tapi kontrol ke klinik anak nah ini kalau untuk prognosis jadi ada scoring dibuat oleh hersen dan tot bisa kita ukur kesanan koma skornya paling tinggi suhu badan kurang dari 36,6 kejang shock nah itu fungsinya tadi kita periksa tekanan darah umur kurang WBC LCS HB kurang dari 11 kulkosa tahun gejala lebih dari 3 hari nah kalau dia lebih dari 4,5 ini risiko lebih tinggi ini sebenarnya biasanya untuk kepenelitian kalau dipraktik jarang dipakai nah lalu indikator medis jadi tadi kejang nebam lab LCS kultur darah sama defisit neuro nah nah itu tadi kurang lebih analisisnya jadi memang dari skenario ini kita disuruh bisa gali infeksi sistem saraf pusat sistem saraf jadi ini kalau keyword misalnya untuk lebih ringkas nah encefalitis tadi demam kejang penurunan kesadaran ada CSF nah dia terapinya acyclovir karena biasanya dia paling banyak dari virus kalau abscess otak dia hematogen ada reward trauma kemudian klinisnya ada sol sol itu space occupying lesion seperti tumor ada kejang jadi kepala menetap progresif demam kejang defisit neurologi nah kalau kalian CT scan itu hipodense hipo artinya lebih gelap densitas jadi kalau dia putih hiperdense kalau di CT scan dan dikelilingi kapsul hiperdense jadi dia di tengahnya itu gelap tapi di luarnya kurang lebih kayak gini nah misalnya nah ini yang hiperdense tadi nah dia tebal di luarnya ini kapsul dari bisul bisul abscess saya beri ini yang si hiperdense nah di dalamnya itu binti-binti hipodense hipodense yang hipodense ini isi dari bisul nanah leukocin yang masih tersebar dan ini yang sudah memadat yang di di luarnya kapsul yang mengelilinginya nah terus kalau tadi kan kakak jelasin kalau di kasus kita meningitis bakterial gimana tuh kalau misalnya etiologinya keyword keyword yang lain mungkin terjadi misalnya tuh ya bisa aja demam tinggi sakit kepala ya nah foto phobia takut cahaya tuh aduh mau matiin lampu matiin lampu kayak tuh keluhan pasannya nah takut ya dia demam cahaya tuh nah itu tapi pastikan ada kaku kuduk dan panda rangsang meningial jadi kita sebenarnya kalau terapi causatif tadi tergantung etiologi nah antibiotiknya safe tree lah kalau misalnya kalian aparin untuk modal ukdi atau mau ujian blok ya mau kompri nah sebenarnya kalau yang tadi kakak jelasin ada pakai pankomisin sefotaksim itu guideline standar kalau di rumah sakit tipe A tipe B tapi kalau untuk ukdi kan yang lebih simple dan yang lebih umum nah ini 2x2 gram boleh nah tapi ini kalau untuk bakterial tapi kalau tuberculosis ini pakai OAT OAT jadi 2RHZE Ripampicin Isoniadid Pirozinamid Etambutol nah jadi memang beda beda jenis antibiotiknya ini 2 bulan pertama 4 bulan selanjutnya ini Ripampicin dan Isoniadid R3H3 tiap 3 hari sekali nah kemudian kalau ini dewasa sama ini dosis dewasa tapi kalau anak itu bedanya RH nya 10 ya 10 RH nah terus deksa memang deksa bersamaan dengan antibiotik nah ini 0,15mg per kg BB per 6 jam 2 sampai 4 hari nah bersamaan dengan antibiotik nah lalu nah ini keyword-keyword kalau kalian ketemu soal MCG nih ya kalau CSF misalnya meningitis bakterial ya keruh nah leukosidnya tinggi dominan neutrophil protein tinggi dan glukosanya rendah tapi ya karena ini kalau kalian biar gampang ingat bakteri itu harus dipagosid nah phagosid itu fungsi dari si neutrophil nah dia fase akut biasanya kurang dari 3 bulan atau 3 minggu nah kalau virus nah ini kalian harus ingat lagi virus itu kan dia ukurannya lebih kecil dari bakteri jadi bukan phagosid biasa tidak cukup cuma dipagosid dia harus ada antibody nah seperti covid-19 nih contohnya kan jadi kalau antibody itu limfosid B nah jadi kalau di CSF nya bakal meningkat tuh dominan limfosidnya tapi proteinnya normal karena virus tuh ukurannya lebih kecil ya dari bakteri tadi kalau bakteri karena dia banyak tuh membran sel bakteri bisa pecah jadi proteinnya tinggi lipoprotein nah terus kalau bakteri makan glukosa nah jadi rendah tuh CSF glukosanya beda dengan virus virus itu gak terlalu ya karena ukurannya lebih kecil jadi glukosanya masih bisa normal karena kalau secara metabolisme bakteri butuh glukosa nah kalau virus itu kan dia sebenarnya meta organisme jadi gak terlalu butuh nutrisi tapi replikasi dia butuh sel inang memang kalau TB nah meningitis TB ini santokrom lebih kekuningan nah dia kalau yang lebih kekuning kemudian limfosid oke dominan nah glukosanya juga rendah tapi protein juga meningkat jadi mirip bakteri karena sebenarnya TB ini kan sesuatu namanya aja tuh mycobacteri mycobacterium tuberculosis cuman yang TB itu lebih infeksinya kronis kayak itu kan jadi dia keywordnya bukan neutrophil kayak bakteri yang akut ya TB ini biasanya mononuklear yang lebih banyak jadi santokrom nah ini hafalannya boleh dilatih nah kemudian kalau peradangan yang terjadi pada paren ini infeksi SSP ini jadi selain di meningitis tadi ada juga encephalitis keyword kalau mau ngafalin encephalitis tadi parenkim kalau menitis itu cuman selaput jadi memang ya gejala infeksi SSP itu bisa nyari kepala ini secara umum kayak ini sama kayak sekasus tadi ya lalu sebenarnya tadi ada juga ya infeksi sistem sarap tetanus itulah yang tadi kita cek mau opistotonus tadi nah trismus opistotonus bisfagi tidak mau makan nah dan juga sebenarnya keyword lain yang mungkin soal MCQ keluarin itu ada tes spatula nah ini ada namanya yang lain nah ini beda lagi ya kalau tetanus dia TT dan ATS dan antibiotiknya juga beda metronidazol nah ini keyword keywordnya kalau di bayi baru lahir tetanus naturum dia mencucu seperti mulut ikan tidak dapat menetek jadi ini biasanya ada riwayat imunisasi ibunya tidak lengkap itulah tadi pada pasien juga ditanya imunisasi sebenarnya nah ini biasanya melalui tali pusat oke oke nah itu gutuno aja ya sebenarnya ini tetanus ini nanti kita tanyakan riwayat luka ya bersih atau ini oke ini kalau dari nama lain itu bisa juga bakterialis nih purulen karena beranah dan juga ada penelitian penelitian diukur yang paling sensitif itu dua gejala ini demam kaku kuduk ekosid CSF oke nah ini kalau mau lebih advance ini ada pyogenic not listeria monocytogen aseptic tuberkular dan fungal gitu ya kalau masing-masing ada nilai normalnya tuh ya dari neutrophil WBC glukosa ya nah ini kalau mau ngafal betuk tabel tadi kan kakak kasih ringkasan yang paragraf ya nah ini kalau TBC tadi santochrome jangan lupa ya boruline ini sama dengan bakteri ya nah nama lain ini ya keywordnya apa nih kalau bakteri itu PMN tadi ya jadi nah kalau viral itu limfosid jangan lupa TB BTA ya positif BTA sama sebenarnya ada keyword non-nipandi nih kalau di soal-soal mceki ya biasanya nah ini kalau misalnya lagi praktek ya nah boleh nih pakai algoritma kalau kalau saat lagi jaga IGD misalnya kita biasanya nanti kalau PPK rumah sakitnya bikin kayak gini ya nah guideline-nya ya nah oke ya ini sudah mirip juga sih sama dengan tadi ya nah ini biar lebih menarik ya kakak kasih contoh soalnya nah kalau yang mceki nih nah contoh nih ya CSF nih pertanyaan tentang cerebrous spinal fluid jadi laki-laki memang usia bukan anak ya dia ada muntah hebat nyeri kepala ada demam ya nah ini dari anamnesis diduga oleh dokter meningitis bakterial nah jadi ini soalnya ini nih baik hati ya langsung kasih diagnosis nah kira-kira apa nih CSF-nya oke ada yang mau volunteer gak nyoba jawab langsung unmute aja nih coba atau kakak mau tunjuk aja ya random coba ini Najla coba kira-kira apa eh eh kak karena kadar proteinnya positif eh meningkat terus glukosanya rendah neutrophilnya menurun kan dia dibilang meningitis bakterialis yang A jadi salah ya ini salahnya normal ini kan nah kalau proteinnya turun salah ya nah dia C itu dia keywordnya dari neutrophilnya nah oke betul ya C kita coba nah kalau ketemu istilah lain pleucitosis ya nah itu keyword untuk bakteri juga ya nah oke kalau fungal ya nah ini sering kriptokokus di HIV ya nah terus oke nomor 2 nih ya kalau nomor 2 jadi hasil fungsi lumbal ditanya dia ada penurunan kesadaran juga ya 40 tahun ada reward nah mastoiditis ya mastoiditis kiri ini kasus THT sebenarnya nah pemvis 39 kaku kuduk positif nah ini variasi soal lain ini sama ya nah ini bakterial juga jadi kadar protein nya naik glukosa ya pak jadi kalau mastoiditis itu osmastoid nah ini kasus THT ini faktor risiko lain tapi sama kan ada kaku kuduk juga nah kalau penurunan kesadaran ini kemungkinan ini sudah ke meningok encefalitis kalau kayak ini karena sudah ke paren kim encefalon nya kena juga kalau kasus kita tadi kan GCS normal yang skenario A tadi kalau nomor tiga dia nanya diagnosis dia nanya diagnosis kesadaran penurunan kesadaran tapi dia mastoiditis kiri kanan lasek kaku kuduk lasek kernik nah cuman dia ya limfosid naik kadar protein naik juga nah ini jadi kalau dia kuning ini berarti keywordnya nah ini nama lain untuk santokrom tadi jadi itulah kita pilih tibi bukan bakteri kalau bakteri dia justru warnanya keruh nah itu oke kalau penurunan kesadaran berarti ada meningo encephalitis juga nah oke ya mastoditis jadi faktor risikonya juga ya armastoid itu deketan dengan struktur dari ini apa meningen ya oke B ya nah ini nomor empat ini agak beda dengan tiga soal sebelumnya nah dia nanya penyebab ini sama ya ada penurunan kesadaran juga tapi ini ada reward kencing nanah nah ini agak menjebak ini ya jadi kesadaran somnolen ya belum terlalu sebenarnya apa koma ya somnolen kan masih ngantuk-ngantuk tapi demam ya 39 celsius nah kaku kuduk positif nah berarti ini ada meningan juga ya keywordnya ya oke jadi kalau penurunan ininya kesadarannya tadi encephalitisnya ini infeksi ya keyword demam ya nah terus selanjutnya protein naik glukosa turun nah ini khas untuk bakteri tadi ya nah ini kalau kultur kultur dia kokus gram negatif bulat berpasangan nah kita ingat tuh ya kalau bulat bulat ini kan kokus sebenarnya berpasangan tuh biasanya di nah hati-hati ini menjebak ya sebenarnya kalau kita mau pakai keyword hapalan bentuk bakteri kayaknya C nih kokus kokus memang bulat juga tapi kalau neumoni ingat neumoni kan lokasinya di pulmo ya di paru nah sementara ini Tug ya kencing nanah ini kasus ini sebenarnya suspek gonore ini ya kencing nanah ini kan nah tapi kalau gonore predileksinya cuman di traktus urinarius dan genital jadi dia satu genus sama-sama neisseria tapi meningitidis itu kalau overlap sama kencing nanah karena ya jadi kalau aureus ini flora normal flora normal bisa ke riwayat gigi tadi juga infeksi gigi ya biasanya antibiotik tidak tuntas kayak yang skenario kita tadi ya krepsi yang oke nah ini kalau nomor 5 ini ditanya pemvis pemvis keluhan bicara ngelantur mengalami demam nah ada nyari kepala 7 hari yang lalu TIK menaik tekanan intrakranialnya nah penurunan kesadaran penurunan kesadaran berarti tadi termasuk ke encefalitis ya tapi ada kaku kuduk juga nah ini motorik lateralisasi oke keywordnya tadi kata kakak tadi kalau ini encefalon ya organ ya encefalon untuk kesadaran lalu kaku kuduk ini lebih ke meningen ya jadi ini kemungkinan meningo encefalitis ya nah kalau meningo encefalitis itu kalau dari GCS kan ini bukan komposmentis ya 3, 4, 7, 12 ini GCS somnolent jadi ini menyeri kepala ya meningal sign positif dan panas demam nah ini meningo encefalitis kalau meningal sign positif panas dan penurunan kesadaran ini sebenarnya penurunan kesadaran tadi encefalitis ya itu keyword kalau nomor 6 ini ditanyanya diagnosis anak 2 tahun kontrol ke puskesmas tidak pernah diimunisasi demam naik turun ya nah keywordnya ini 2 tahun belum imunisasi ya nah ada demam ya 5 hari yang lalu pasien kejang kejang umum setelah kejang lebih banyak tidur jadi ini kalau kalau banyak tidur lebih ke somnolene somnolene kalau kejang demam komplek ini tidak ada rangsang meningan ya nah nah di keyword ini memang soalnya kurang lengkap nah rangsang meningannya tidak ada keterangan ini ya jadi pilih aja nih encefalitis ya karena dia lebih ke pencase nah ini pencase nya adalah somnolene ini nah itu ya kalau purulenta tadi sama dengan bakteri ya ini keywordnya rekapan kurang lengkap nah ini sama ya nah mastoditis ini purulenta ya bakteri ya nah kalau nomor 8 ini agak beda ya dengan soal soal-soal sebelumnya dia tanya LP jadi kepala hebat ada panas nah ini ada 2 bulan lalu BB turun nah keringat dingin demam hilang timbul nah habis itu ada kakak kuduk nah coba nih kakak mau coba nih ya ke nada coba nada safia nah kira-kira kayak mana nih analisisnya nada sebelum kita ke CSF kan kita kan ada keterangan klinis nih ini kan TIK naik nih nah terus 2 bulan lalu BB turun keringat dingin malam hari demam hilang nah oh gak bisa ambil deh kemana nih kalau ada yang di chat di chat boleh juga tuh kalau misalnya gak bisa unmute HPnya nah ya kalau BB turun keringat dingin demam hilang timbul ini kan gejala khas TB ya nah jadi gejala khas TB nah ada kakak kuduk nah berarti meningitis TB nah kalau meningitis TB ayo kira-kira yang mana nih jadi dia keywordnya santokrom ya betul edgy ya nah santokrom nama lainnya tuh kuning ya jadi antar kalau A sama B ini salah nih apalagi antar C sama D santokrom itu sama dengan kuning sebenarnya nah terus MN kan monosid nah monosid jadi monosidnya itu memang naik ya nah 30% dan Nune Pandi positif nah jadi ya Nune Pandi ini memang agak jarang ya kalau di rumah sakit ini nah itu sebenarnya sejenis protein khusus ya Nune Pandi itu TB positif nah ini ini terkas beratnya makasih biar lebih ini kak abu soalnya takut kagek abu kalau cuma teori ini abu ini abu evaluasi oke siap sorry sorry enggak apa-apa enggak 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 nah kalau MN mono mono ini nuklear nah hubungannya gimana tuh kalau mono nuklear ke TB nah karena TB itu kan Mycobacterium kan Mycobacterium Nah Mycobacterium ini kan mukus ya jadi mukus nih sebenarnya lebih tebal dari bakteri biasa nah itu kalau dia lebih tebal nanti lebih lama tuh ya nah lebih lama tuh untuk dibunuh ya jadi itulah dia mono nuklear beda dengan kalau tadi PMN kan PMN itu meningkat di bakteri kan karena bakteri itu dinding selnya gimana tuh dinding selnya tidak tahan asam nah kalau TB TB ini tadi kan basil tahan asam lebih tebal ya mukusnya tuh nah itulah keywordnya untuk TB MN ya yang meningkat nah itu ya oke nah ini kalau 9 ini nah ini keluhan lemah ya berangsur-angsur dari kepala hebat ada infeksi juga telinga nah tapi ada paresis nervus nah ini kira-kira apa nih ini kalau dengan soal soal sebelumnya kan wah kita kasusnya baru ada paresis nih ya kalau sebelum-sebelumnya kan tidak ada nah tapi ada kaku kuduk juga nih nervus 6 bilateral nah lemah ya kalau infeksi biasanya tuh sebenarnya demam tapi mungkin karena sudah 2 bulan dia jadi lebih turun ya lebih normal nah kira-kira apa nih ya kalau meningitis tadi kan keywordnya hanya di meningan ya kan kalau di meningan nervus cranial normal ya nah kalau kita nih paresis nervus ya sudah ya kan nervus 7 fasialis ya nah fasialis itu termasuk nervus cranialis nah jadi cabang langsung dari otak kalau cabang langsung dari otak ada paresis paresis kan lemah ya ada gangguan artinya itu ada gangguan di parenkim nah tapi parenkim kan sebenarnya kan nama lainnya tuh tadi encephalon ya nah ada encephalitis nih wah kayaknya encephalitis ya nah tapi apa tadi keywordnya kalau encephalitis itu pencase penurunan kesadaran itulah kalau penurunan kesadaran ya gimana mau kita cek ya nervus cranialnya kan kalau cranial tuh harus bisa bergerak ya kayak fasialis ini kan kayak dedenya sebenarnya belpalsi tuh belpalsi kalau dia perifera tapi kalau belpalsi kalau dia perifera nah kalau sentral ini berarti di dia di otaknya nah nah jadi kalau encephalitis gak bisa kita pilih nah abses otak masih mungkin abses abses kan dia ada riwayat infeksi telinga mastoidnya tadi ya nah kalau meningok encephalitis ini encephalitisnya pencase penurunan kesadaran nah nah kalau mielitis tibi tibinya tadi gimana tuh demam naik turunnya ya naik turun 2 bulan kayak itu kan nah keringat dingin nah itu gak ada gejala kardinal kardinal tibinya nah mungkin bisa batu kayak itu kan nah jadi nah kalau mielitis dengan meningitis itu bedanya ini di mielin nah nah mielin kalau mielin dan meningan itu kan organ yang berbeda ya mielin itu kan selubung saraf nah kalau meningan selapun otak jadi kalau mielin belum tentu di sistem saraf pusar bisa di biasanya ini kalau di spinalnya medula spinalis jadi yang kita pilih ini abses otak nah itu C oke nah ini C nah 10 ini nah gimana nih dia nanya etiologi lagi demam satu minggu yang lalu ada demam kemungkinan infeksi lagi ACSP kaku kuduk kernik fungsi lumbal cell count 300 banyak limfosit glukosa 35 nah ini protein meningkat oke jadi kemungkinan ini bakteri ya kalau virus tadi kan protein normal sih kan nah kalau TB dia lebih ke santokromnya tadi dan limfosit memang memang banyak nah kalau ini seria ini termasuk bakteri nah tapi demamnya baru satu minggu nah jadi TB ya kita karena ke limfositnya ini keywordnya ya kalau ini tadi kan rombongan bakteri yang meningkat itu PMN ya nah itu keywordnya oke nah itu ya oke nanti itu kalau dari MCK nah kalau OSC jangan lupa nih bikin kayak checklist kayak gini ya nanti ya dari test-testnya ya oke nah sejauh ini ada pertanyaan gak nih nonton diskusi dari penjelasan kakak ya mau nanya kak tapi tapi pengen skenario ya di bagian anamnesis atau itunya yang itu kak apa bentar tentang hubungan dari abses giginya itu kak dari abses ya bengkak dan bernanah ya gusi ya terus hubungannya itu ke apa tadi ke kejangnya ke demamnya itu gimana kak masih ingin kak ya dari gusi sebenarnya kan kita apa dari sebenarnya kaitannya ke struktur anatomis kayak itu ya nah memang kalau kalau kita struktur anatomisnya kita lihat dari vaskularisasi ya nah meningan itu dia perdarahannya dari mana kayak itu kan nah jadi kalau meningan kan pasti punya arteri dan vena kayak itu kan nah jadi nanti kalau dia nah kurang lebih kayak gini kalau perjalanannya ya nah dan juga nanti kan ada ada yang namanya nah struktur kurang lebih kayak gini ya lapisan meningan itu kan nah jadi dia karena yang biru-birunya masih ada perdarahan kayak itu kan nah jadi nanti dia tuh kalau secara anatomis kalau dari meningannya ini ada apa beberapa bagian kan dari anterior depan tengah belakang kayak itu kan nah sama nah nanti ke bagian vena sebenarnya nah sebenarnya kalau kita lihat dari city scan aja nah kayak gini ya nah gigi kita itu kan ada di maksila maupun di mandibula kayak itu kan nah kalau dari penampang sagital kayak gini nah itu gak terlalu jauh ya istilahnya antara perdaraannya itu bisa ngalir jadi yang misalnya infeksi tadi tuh ya di gigi kan ada kuman ada istilahnya tuh leukosid ya nah kuman itu nanti apalagi dia tadi kan antibiotiknya gak makan habis tuh jadi dia berkembang berkembang banyak banyak nah kan kalau kumannya tuh udah penuh waduh cari rumah baru nih kata kuman kuman kan kayak parasit ayo ayo mau kemana nih nah ya sudah lah kemana aja ikut aja alin pembuluh ayo ayo nah ngalir ya ternyata dia ke atas ke ya bisa aja kan kalau posisi kayak misalnya lagi tidur kayak gitu kan nah otomatis kan ini bisa sejajar bahkan mungkin gigi saat tidur itu kan lebih tinggi dari otak dan selaputnya kayak gitu kan jadi dia otomatis secara gravitasi aliran darahnya turun kayak gitu kan ngalir ya dari gusi gigi kan masuk nah keberdarahan di maksila mandibula naik ya baru dia ke sebenarnya ada bentuk kayak cekungan kayak itu ya cekungan sinus venosus ya nah dia bisa ngalir ke sini jadi itulah dia turun nah baru akhirnya ke arteri dan vena di meningen ini ya nah kalau kayak misalnya anterior ya anterior ini kan dekat dengan hidung sebenarnya itu etmoid ya nah etmoid hidung nah kalau kita secara anatomi kan terutama kalau maksila ya nah kan ini maksila nah ini kan etmoid kayak gitu kan nah terutama kalau dia misalnya gigi seri atau gusi di serinya nah maksila ini tadi kan sumber infeksi nih ya nah ini etmoid kan di atas ya kalau secara struktur kan nah jadi anggap ya kakak anggap ini misalnya yang merah ya yang merah ini bakteri pertama dia digusi dulu infeksi kan banyak 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 naik dia ke atas tuh terutama kan misalnya bukan lewat tulang lewat kulit kulit kan masih ada darah juga nah ke pipi gitu kan naik ke atas nah infeksi infeksi masuk etmoid ya kan nah etmoid sudah terinfeksi dia masuk ke meningial arteri anterior ya kan nah kalau dia sudah masuk ke anterior apa meningial arteri meningial anterior yaudah berarti kan bagian depan nih nah bagian depan udah terinfeksi nih naik atas 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 masuk ke LP ya ke CSF penuh nih ya CSF nya itulah nanti kalau kita LP nah ketemu tuh si bakterinya ya nah dan juga nanti ke blood brain barrier ya sawar darah otaknya nah itulah tadi antibiotiknya sawar darah otak harus ditembus ya jadi gak bisa antibiotik biasa kalau untuk meningitis bakterinya lalu itu nah ini ya kalau mau LP nanti nah si bakteri-bakteri yang turun ke bawah ini bisa sedot ya lompal fungsi ya gitu nah gimana etch ya tadi nanya ya udah menjawab belum atau ada masih yang bingung yang disertai dengan mual muntah nah itu juga nah itu juga berhubungan dari yang perjalanan bakteri dari abses musih tadi ya bakteri itu dia sebenarnya ya kalau pusat mual muntah ya nah pusat mual muntah sebenarnya memang di sistem di apa itu otak di otak ya gitu kan nah tapi memang kalau secara anatomi dia dia sebenarnya lebih ke oral hygiene kalau kita misalnya ada apa kayak gus itu kan kadang sebenarnya yang ketelen itu termasuk koloni-koloni bakterinya tadi kan nah itu bisa juga ada rangsangan ke lambungnya dia kalau dari apa itu misalnya ketelen kayak itu kan nah sama kan memang kalau dia nyeri itu nah dia ini kan ibaratnya apa itu susah makan gitu kan kalau yang sakit giginya tadi kan yang ya dia dimana tuh anak ya slide ini kan nah tapi memang kalau kalau apa mool muntah ini kurang khas sebenarnya istilahnya kalau kita pastikan apa kayak memang ada kaitan ke struktur neuronnya nah dia itu kalau kalau apa nervous cranial itu memang nervus vagus penyebab apa mool muntah karena nervus apa vagus itu menginervasi dari si lambung nah tapi kalau dari pemvis dia neurologis cranialis tidak ada kelainan gitu kan nah itu jadinya sebenarnya mool muntah ini kayak keluhan tambahan aja sama dia lebih untuk menyingkirkan DD ya bahwa kejangnya tadi bukan oleh trauma kapitis karena nanti kalau kita misalnya ada riwayat cedera ya ini kita nanti rujunya konsul ke konsul ke spesies bedah atau bedah umum atau bedah saraf sesuai dengan rumah sakit tempat kerjanya nanti tapi kalau kita misalnya kayak ya mool muntah murni bukan celera ya ini berarti memang kasus medis kalau anak ke spesies anak kalau dewasa ke dengeru nah itu tujuannya lebih ke triasenya tapi memang kalau secara teori nah memang ada mool muntah kan penyebabnya dari nervus vagus sebenarnya nervus vagus bisa jadi penyebabnya tapi disini kayaknya digesnya normal maksud enggak ada keluhan BAB BAB buang air besarnya kan nah sama abdomen juga normal kayak 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 biasanya kalau dede mual muntah kalau kita tuh ini apa biasanya ada hepatomegali kayak kalau kasus itu kan nah atau dari nah nyerinya tuh ya dari nyerinya itu dia ini mau ngedede ya nah leher terasa kaku nya sebenarnya sebenarnya nyerinya itu dia ngedede onset nah kalau misalnya apa mual muntah ini kan lebih ke gastropati ya nah gastropati itu bisa aja kalau dia nyerinya tadi kronik nyeri kronik gitu nah dia berarti NSAID-nya sudah lama ya non-steroid anti-inflammatory drug tapi ini kan dia ini mempertegas gitu dia dia apa baru gitu kan jadi tidak ada penggunaan NSAID yang lama gitu kan gitu itu sih gitu oke gimana apa siapa tadi Eci ya ada lagi enggak yang masih ini ya kak terima kasih mudah-mudahan ya jelas ya kalau yang lain siapa nada Sabrina salsa kalau misalnya apa enggak bisa unmute gadgetnya chat aja enggak apa-apa misalnya ini atau udah ini capek ini sudah setengah sepuluh gimana oh iya gimana Eci 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 jadi kak di kasus ini tuh jenis kejangnya tuh kejang kompleks tipe tonic eh bukan simplex kalau kompleks itu ada penurunan kesadaran kalau kasus ini kan dia habis kejang masih bisa berkomunikasi itu keywordnya kan nah jadi kalau tonic kloniknya dari anamnesis tadi dia ngomong ada kelojotan itu kan nah itu memang kloniknya dan kita apa dipertegas sama pasil pempis ekstremitas tonic kloniknya itu kan nah itu ya jadi memang kalau apa kejang tuh ada keyword ya nah ada keyword biar lebih ringkas dia tuh kanan kanan kiri unilateral atau bilateral gitu ya kita harus cek itu dulu ya nah ini ya ini sebenarnya kejang ya bukan apa ya memang judul saya epilepsi tapi gak mau apa ngasih perbedaan apa definisi perbedaan kejangnya itu ini tuh tujuan nanti dari anamnesis ya jadi kalau klasifikasinya ada vokal dan hubung dulu kan ini kalau vokal bagian tertentu kortex cerebri gitu ya jadi biasanya kanan aja atau kiri aja ya nah kalau kasus kita tadi kan gak disebutnya tuh ya dia kanan kiri kena nah kalau bagian kortex tertentu ini biasa akibat neurofaskuler CVD CVD 1 lobus gitu atau trauma kapitis nah itu bisa tuh unilateral ya cuman di temporalis sinistranya aja nah itu petunjuknya ya nah jadi nanti dibagi lagi ya dia ada sederhana sama komplek nah kalau sederhana keywordnya apa nih tidak ada penurunan kesadaran ya jadi bisa motoris otonon sikis atau kortex yang terlibat nah itu kalau komplek ini penurunan kesadaran jadi lupa ingatan amnesia nah tiba-tiba diam dan bingung nah kalau tadi kan bisa komunikasi ya kasus kita jadi sederhana dia masih ya ini ya ini keyword keywordnya kalau ini oke oke penurunan kesadaran bingung serangan kejang umum jadi kita kakak tes ya kakak siapin juga kalau soal tentang kejang yang nomor nah ini ini gimana nih keywordnya dia nanya diagnosis kaku mulut ya nah kejang ya sudut mulut bergerak-gerak kejang pertama kali tanda langsung meninggal oh ntar ini ini partial ya partial simplex partial karena cuma kanannya aja kemudian ini masih apa komposmentis nah ini usianya ini memang ya jadi kalau menangis itu untuk usia satu tahun bukan kebingungan tadi ya gak sama dia kecuali kalau dewasa kan kalau dewasa kan ya wajib bisa komunikatif gitu kan satu tahun ini kan tumbuh kembang ya memang meragukan ini apakah dia ada apa delete speed nya itu nah nanti di blok tumbuh kembang lebih diperdalam lagi oke d e mustinya parsial komplek oke baik dok terima kasih dokter gimana yang lain ada ini gak koreksi atau pertanyaan lagi yang bingung siapa nih najla wiewik eronisa nada sabrina salsa oke eronisa mau nanya ya mekanisme kaku kuduk itu gimana ya kak kalau kaku kuduk itu kan dia istilahnya kurang relaksasi gitu kan nah ibaratnya kalau yang relaksasi itu sebenarnya tadi fungsi dari si neurotransmitter inhibitorik nah inhibitorik jadi yang merelaksasi otot gitu kan nah ini kalau di kaku itu kuduk sebenarnya bukan di kuduknya aja ya kalau kaku kuduk itu kan kalau kita periksa memang ke definisinya itu kurang lebih kayak gini mana enggak siapin tadi meningitis nah ini nah kaku kuduk itu kan nah ini kalau cara periksanya ya nah dia dibawa kepala pasien yang berbaring kepala fleksi dia ada tahanan nah jadi memang yang menyebabkan tahanannya ini itu neurotransmitter excitatoriknya tadi ya meningkat ya nah cuman karena dia tuh excitatorik tuh berlawanan ya nah excitatorik itu meningkat berarti penurunan inhibitorik nah itu tadi kan jadi inilah penyebab ininya ya penyebabnya dari produksi ya gangguan produksi neurotransmitter nah itu nah siapa yang mensintesis neurotransmitter kan ini neurotransmitter ini kan dari neuron nah artinya apa jadi ini jumlah jumlah yang bermasalah neuronnya ada gangguan nah gangguannya tadi penyebabnya dari apa nah gangguannya oksigen yang menurun ya kan oksigen yang menurun ini dia sebenarnya metabolisme metabolisme juga menurun ya itu kan nah ini balik-balik ke nah oksigen menurun ini akibat dari peningkatan radikal bebas tadi kan nah radikal bebas dihasilkan sama inflamasi ya inflamasi itu dari si infeksinya ya nah itu kurang lebih secara ringkasnya ya tapi kalau mau lebih spesifik molekuler nah ini pakai ini pakai ini ya ekstraseluler membran degradation NF-kappa beta ini inilah sitokin-sitokin sebenarnya ini penur MMP metal matrix metal protein asu ya sampai ke DNA nya rusak nah intinya sel injuri tapi sel di neuronnya nah ini gitu ya jadi betul tadi di kerangka konsep ini langsung meningin ini tadi kan ada kaku kuduk sama kernik nah itu ini ya mekanismenya oke gimana tadi hero nisa udah masih bingung gak kira-kira oke udah kak udah jelas oke salsa sabrina ada ya siapa tadi ini ya wiwi ya kan etiologi dari gusi bengkak dan benanat pada kasus ini itu kan karena bakteri kan kak nah bakterinya itu kalau biasanya kalau di mulut itu yang pernah apa yang sering ya itu kalau gak strep staphylococcus aureus sama streptococcus viridana itu kalau di mikrobiologi cuman kalau nah ini kan kita belum ada kultur nih di kasus ini kan jadi memang belum belum bisa dipastikan gitu cuman kalau dari klinis viridana ini kan biasanya ke endokarditis gitu kan nah endokarditis otomatis kardio ya nah kardio ini dia bisa bunyi jantung kayak gallop ya mur-mur nah tapi ditorak dalam bahasa normal gitu kan artinya kordan pulmonya ini gak ada gangguan ya jadi viridana sih lebih kecil ya kemungkinannya nah tapi kalau yang staphylococcus aureus ini kan sebenarnya termasuk flora normal ya nah ini lebih besar ya kemungkinannya tapi memang kalau mau lebih apa akurat memang itu tadi kita harus kultur cuman memang mungkin ini lebih ke endodonti kompetensinya kalau UKMPPD insyaallah kalau kakak pengalaman belajar MCQ belum pernah sespesifik apa ditanya apa tentang ini kan etiologinya kecuali kalau kalian mungkin stase gigi mulut masih ada ini tapi dua bakteri yang terkenal kalau masalah infeksi di gigi kalau sepengalaman kakak juga kalau misalnya kita jaga IGD kakak pernah dapet kasus odontalgia jadi kita bikin diagnosis kasusnya kasih broad spektrum aja antibiotiknya amoxicillin sama kalau untuk antinyarinya asam efenamat jadi memang kalau secara klinis itu kita antibiotik empiris aja nantinya karena kita bingung kan mau kultur itu bisa seminggu tapi pasiennya udah kesakitan jadi itulah antibiotik empiris aja cuman nanti pilihannya antibiotik empirisnya itu sesuai dengan pola resistensi di tempat praktek karena nanti beda-beda contohnya aja kalau kayak malaria itu di Papua udah banyak resisten tapi kalau di sumsel jarang kasusnya itu yang kalian minta operan sesuai dengan pola resistensi lokal tempat praktek antibiotik gimana tadi si Wiwi ya ya masih oke iya kak aman oke gimana nih masih ada yang minggu gak yang lain oke ya kak mau nanya kak kalau pada kasus itu kejangnya terjadi berulang karena apa ya kak dia berulangnya seluruh tim 15 menit habis itu ya 3 jam yang lalu ya nah ini kan dia berulang itu karena terjadi ini tadi apa istilahnya kalau waktu kejang itu ada ambang threshold ini ya potensial potensial aksi dari neuron tadi nah jadi nah ini berulangnya ini karena nah kakak tadi dapat ada patuh fisiologi ya sebenarnya nah ini nah ini dia kalau mitokondria misalnya dia kan kurang oksigen mitokondria neuron di sel serap jadi sel serap serap yang inhibitoric itu dia kekurangan ATP sebagai energi kan ATP tadi kan jadi ada gangguan pelepasan ya neurotransmitter inhibitoric contohnya gamma amino butyric acid GABA nah jadi ada penurunan ya hambatan dari jaringan jaringan serap maksudnya sehingga timbul kejang nah terus kejangnya ini kan capek kan lelah karena excitatoric tadi kan otot berkontraksi terus tonik-kloniknya kan tonik-klonjutan jadi kebutuhan energi meningkat gitu kan nah kebutuhan energi meningkat akhirnya dia nah ini makin tidak cukup lagi kan sel serapnya nah berulang terus jadi ini jadi lingkaran setannya berulang berulang kayak itu tinggal kita mau memutus mata rantainya harus dengan pemberian obat nah itu jadi terapi anti kejang nah itu jadi intinya kalau jumlah inhibitor kurang kita tambah itulah si anti kejang nah anti kejang itu seperti dia spam itu golongan neurotransmitter inhibitor nah jadi balik kita harus tahu farmakologinya ini sebenarnya gambarannya kalau pasien kejang dia kalau berulang itu nanti ada tata laksananya obatnya kasih dulu perektal kalau perektal masih kejang diulangi dua kali ya ini kalau kita klinis tinggal ikutin algoritma ini jadi memang bukan sekali kasih obat langsung hilang apalagi kasus tadi kan di rumah gak dibekalin dia dengan dia spam supus karena belum pernah ada riwayat kejang beda dengan pasien kalau pasien epilepsi biasanya dikasih bahkan dikasih kalau kakak dulu setahun anak dipoli depaken asam valproat untuk rumatannya ini jadi pasien belum dapat terapi sementara kalau farmakologinya tuh farmakologi dari obatnya nah ini ini benzodiazepine ini gabah nah dia tuh termasuk inhibitorik dan juga nanti kak ada beberapa nah ini obat-obat anti kejang lain yang sering dipakai kalau di sebenarnya mungkin banyak topi ramad ini juga jarang kakak kalau se pengalaman apa di rumah sakit diazepam ada nah diazepam untuk dewasa biasanya atau anak kalau vanobarbital ini untuk neonatus biasanya vanitoin nah asam valproat untuk rumatan kalau dia sudah rawat inap pulang nah itu dibekalin ini dipaken nama merek dagangnya kalau figabra baterai ini jarang di Amerika nah itu jadi itulah kalau mau nyetop untuk kejangnya biar nggak berulang ini kita kasih yang namanya sejenis gabah tadi bensu diazepin contohnya dia diazepam mungkin nanti ada skilabnya kalau kakak dulu ada skilab khusus diazepam supus nanti praktikum pakai mannequin gimana kalau ngasih supus lezepam ini harus pelan-pelan karena dia bisa deplesi napas dari yang awal napasnya ngos-ngosan cepat tiba-tiba kalau kita kasih cepat gabah yang bisa deplesi napas harus intubasi itu intubasi apalagi anak-anak kadang risikonya lebih besar jadi hati-hati kalau mau sedasi ini kurang lebih mekanisme kayak itu jadi kalau paham apa patuh fisiologinya waktu ditanya tentang obat lebih paham oke gimana yang ini tadi berulang dari salsa tadi yang nanya masih bingung gak kira-kira alasan berulangnya jadi yang ini tadi ini siklus berulang jadi kita putus mata rantai siklus kejang berulang dengan terapi anti kejang seimbangkan lagi jumlah neurotransmitter inhibitory yang kurang gitu ya oke alhamdulillah udah jelas kak yang lain gimana nada ya sabrina oke izin bertanya sabrina ya silahkan sabrina tadi pas fungsi motor dan loncatan listrik di otak itu apa ya kak loncatan listrik di otak iya kak yang di ini pemeriksaan neurologisnya nih maksudnya iya kak yang status neurologi ya yang ini motorik yang 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 mana tadi apa di kepala yang mana oh nervous cranialis ya maksudnya eh atau tadi kedengeran motorik oh tidak ada kelainan iya kak yang ini ya dia apa gangguan otak jadi kan kalau cranialis itu dia kan langsung sebenarnya kan ada apa 12 gitu kan jadi nervous cranialis itu cabang langsung cabang langsung dari otak gitu kan jadi sebenarnya kita ini bisa jadi cerminan ya langsung dari otak gitu kan nah ini cerminan ibaratnya city scan ya city scan alami gitu jadi kalau kita gak ada tempat kita city scan atau darurat gitu kan kalau city scan kan biasanya country dulu apalagi dengan algoritma covid ini ya ibaratnya lebih APD harus lengkap gitu kan itu nunda gitu kan nah jadi cranialis itu contoh kan kayak nervous opticus yang satu kan itu langsung dari bulbus bulbus ini nervous olfaktorius bulbus olfaktorius istilahnya itu kan jadi dari cabang otak gitu jadi kalau misalnya ada gangguan di nervous cranialis berarti kita bisa ngeliat apa parenchymnya ini sebenarnya tadi lebih ke abscess cerebrinya kan nah parenchym itu sebenarnya dia nanti positif gangguannya di abscess karena abscess cerebrinya masih tidak ada penurunan kesadaran jadi kalau mau kita cek nervous cranialis dia bisa ikut perintah kita ngangkat mata ya kan kalau tergantung ini ya masing-masing nervous cranialis sebenarnya nanti kan dari 1 sampai 12 itu tapi yang sering biasanya itu 3, 4, 6 gitu kan itu untuk ke apa mata kayak itu kan terus kalau untuk apa ke 7 fascialis tadi nah itu yang sering nah kalau nah ini ya kita harus memang apal triple O TTA olfaktorius optikus ini ya nah jadi kalau kalau misalnya dari struktur itu nah dia fungsinya ada sensorik motorik itu kan nah ini apalagi kalau dari sini ini kan kelihatan langsung ya jadi ibaratnya itu kayak kabel-kabelnya nervus kranial gitu nah bahkan dia lewat-lewat lubang yang ada di basis kranii gitu kan nah kayak ini lamina kriburosa ini tempat olfaktorius keluar langsung dekat gitu kan nah optal mic 3 4 sampai dengan yang 12 gitu nah jadi kalau ada gangguan gitu kan di otak dia paling dekat beda kayak misalnya kita aduh nyari kaki jempol kaki nah itu kan jempol kaki itu jauh dari dari otak gitu nah itulah dia sebenarnya lebih ke neuropati jadi itu untuk mempertegas ya nah ini kalau 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 ini nya nih ya ada lesi atau tidak di sentral itu nah ini refleks refleks kalau secara klinis kayak gini reksanya dia gak seluruh sebenarnya itu yang terkenal terkenal aja nah bisa dari korneal ya akrimasi ini nervus 5 trigeminus kayak itu kan mau kalau mau apa istilahnya simple minimal untuk usc ya kalau untuk usc paling gak tuh cranial yang diperiksa ini ya ya mana tadi yang batuk tadi 10 ya nah pupil 2 10 karena dia nah contohnya kayak misalnya tadi rangka kakak perdalam yang dari Monroe Kelly nya tadi ya nah kalau dia darah itu misalnya dia neuro cranialis nya ini dia positif pada misalnya kan kata kakak tadi peringkatan TIK gitu dari parenkim otak nah biasanya dia kalau apa jadi abses ya nah itu dia bisa positif kemudian bisa juga parenkim ini apa bisa aja sol tumor nah itu dia mau nyingkirin kejang dedik kejang akibat tumor di otak gitu kan atau kejang yang diakibatkan dari nah CSF CSF ini contohnya apa hidrosefalus gitu ya nah itu jadi kalau ini tegas sudah disikirkan jadi dia bisa merujuk ke yang si meningan tadi ya darah nih stroke CVD kayak itu atau bahkan juga bisa sebenarnya kalau yang ada darah ini bisa trauma kapitis ya tadi trauma kapitis kan bisa ada yang namanya EDH SAH subaranoid epidural subdural ya nah itu ya jadi screening awal lah karnialis ini ya itu tujuannya apa diperiksa gitu lebih ke apa refleksi struktur anatomi gitu tetangga paling dekat karnialis dengan otak ya oke gimana tadi Sabrina ya oke 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 jelas kak semuanya sih kak oke gimana nih yang lain apa salsa heronisa ya udah semua kayaknya nanya atau mungkin misalnya masih ada yang kurang jelas gak apa-apa tanya lagi coba ya gak apa-apa maaf kak mau nanya sekali lagi kak jadi kalau pada kasus working diagnosisnya tadi bakterialis kita karena ada ada riwayat dari anamnesis kan kita singkirkan dia tidak ada riwayat kontak tibi gitu kan nah itu dia apa demamnya ini demam yang takut masih bukan demam yang berulang kalau kayak yang soal tadi kan dddd meningitis kan yang tibi itu onsetnya lama kayak itu kan ya nah kayak ini ya dia kan kalau tibi itu dua bulan yang lalu keringat dingin malam hari demam hilang timbul ya kan nah itu kita baru secara dari anamnesis kayak itu waktu kalian apa add causa sebenarnya masih suspek nah kayak itu nanti kalau udah ada LP nah baru dia definitive istilahnya itu ya diagnosis positif baru diagnosis fix sebenarnya nanti kalau di neuro dulu kayak stase ada diagnosis kerja diagnosis topik sama diagnosis etiologi ya kan nah itu kalau diagnosis kerja diagnosis apa topik sebenarnya meningan nah diagnosis etiologi ini infeksi sebenarnya nah diagnosis kerjanya dia dari apa ya meningitis rasanya eh bukan diagnosis kerja ini dari gejala rasanya itu kan gejalanya ini dia kejang kan kejang tadi tonic clonic ya clonic simple like itu tinggal diagnosis ya meningat ya ini kan kalau diagnosis kerja lebih ke apa lebih ke simptom misalnya itu kan karena nanti ada diagnosis hemiparise itu kalau CVD hemiplegy gitu kan nah kayak itu kejang ya meningat struktur anatomi ya kalau diagnosis topis kan nah etiologi penyebabnya penyebab infeksi suspek bakteri iya oke 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 terima kasih kak gimana yang lain masih ada yang minggu gak Sabrina yang atau yang lain salsa nada ya eci ironisa ya wiiwi naji lah ya tujuh ya jadi ya Hai Hai mana my apa misalnya belum kepikir pertanyaan atau ini atau sudah jelas semua mungkin nanti kalau misalnya ada bingung di ini aja lanjut di WA atau ini nanti tapi kayaknya udah ini oke ini aja dulu ya dokumentasi aja dulu sebelum selesai gimana nih oh iya matiin share screen dulu ya oke sebentar sebentar gimana nih nada view nya ya oh iya gila review ya nah ini oke orang 9 ya kita apa dokumentasi dulu ya ini nya sebelum selesai ya ini nya oke wiiw 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 salsa sama apa wiiw sama heronisa ya belum ya online nya dulu apa oke heronisa ayo salsa ya nah tinggal ini salsa yang belum oke kita dokumentasi dulu ya oke 3 2 1 ya oke 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 tapi ya dishare di assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati terima kasih banyak selamat menikmati